Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kecau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Hari ini, saya mau mengetrek burung sogon saya, si Oliver Karena kebetulan burung sogon saya, si Oliver ini, sudah cukup lama tidak keluar rumah Ya mungkin ada sekitar 1 bulan lebih burungnya itu saya full kerodong di dalam rumah Karena kebetulan waktu saya untuk merawat burung di rumah itu sangat sedikit Jadi sampai-sampai si Oliver ini tidak kebagian untuk perawatan harian seperti penjemuran Alhasil si Oliver ini, saya full kerodong saja di dalam rumah Tapi meskipun begitu, untuk kebersihan sangkar dan juga air minum tetap saya bersihkan setiap hari ya teman-teman Hanya saja untuk buka kerodong, untuk angin-anginkan, ataupun untuk penjemuran tidak saya lakukan sama sekali Dan nanti kita akan coba ya teman-teman, untuk mengetrek atau kita koloni si Oliver ini Karena kebetulan sudah jarang sekali bertemu dengan burung sogon lain juga Karena memang saya full kerodong Nanti sambil kita lihat responnya seperti apa Apakah si Oliver ini masih ada faktornya atau malah hilang sama sekali Dan nanti untuk pengetrekan sendiri akan saya coba dengan burung sogon saya satunya Yaitu yang ini Nah ini adalah burung sogon yang dulu saya dapatkan dari Ombyokan yang sudah pakai ring Atau burungnya itu dulunya dirawat oleh orang kemudian lepas dan ditangkap oleh pemikat kemudian dijual di Ombyokan Nah burung ini juga sudah saya rawat cukup lama ya teman-teman Dan untuk harian sendiri dari burung ini sudah gacor juga Yaitu ngalas ngelaper Dan nanti kita akan coba pertemukan dengan si Oliver Tapi sebelum itu kita lihat sedikit ya Untuk si Oliver ini sedang saya lakukan penjemuran Dan ketika mendapatkan sinar matahari Si Oliver ini pasti langsung ngalas ngelaper Dan untuk suara sendiri setelah satu bulan full pengerodongan Ternyata ada sedikit penurunan Terutama di bagian volumenya Jadi volumenya agak turun Tidak sekencang dulu Karena memang burungnya tidak mendapatkan asupan penjemuran secara rutin Kemudian Untuk pengetrekannya nanti Selain saya menggunakan dua burung sogon Kemudian akan saya tambahkan satu lagi Yaitu burung kolibri manggar saya Nah ini burung kolibri manggar saya yang trotol ya teman-teman Yang sudah saya rawat satu tahun lebih Dan trotolnya tidak nambah-nambah Sampai pusing saya Nah nanti burung ini saya coba ikut sertakan ya Hanya untuk tambahan saja biar tidak terlalu sepi ya Siapa tahu nanti ada responnya Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa Karena memang beda jenis ya teman-teman Walaupun masih satu keluarga Yaitu burung pengisah madu Oke dan sekarang tidak sabar lama-lama Sekarang langsung saja kita atur posisi Dan nanti kita lihat respon dari si Oliver Apakah masih ada faktornya atau tidak Setelah burungnya itu saya lakukan full pengerodongan selama satu bulan Dan tidak ada perawatan Oke teman-teman Dan kurang lebih seperti ini untuk penempatannya Di bagian tengah ada burung kolibri manggar saya Sebelah kiri ada si Oliver Sebelah kanan ada burung sogon saya yang satunya Dan untuk jarak sangkarnya saya buat dekat seperti ini Dan sekarang bisa dilihat Wah ternyata masih ada responnya ya teman-teman Jadi masih mau bunyi ketika bertemu dengan burung sogon yang lain Nah sebenarnya untuk koloni atau pengetrekan ini juga penting ya teman-teman Terutama untuk burung-burung yang sudah mapan yang harian sudah gacor Jadi sesekali perlu kita luapkan emosi dan juga birainya melalui pengetrekan atau koloni seperti ini Agar burung itu selalu stabil Karena biasanya kalau burung tidak kita lakukan seperti ini Atau tidak kita lakukan koloni Lama-kelamaan burung yang sudah gacor itu biasanya akan over emosi atau over birai Sehingga untuk bunyi harian sendiri tetap rajin Namun biasanya akan membawakan tembakannya itu tidak panjang-panjang Atau pendek-pendek Jadi kalau mungkin teman-teman punya burung sogon yang dulunya itu tembakannya panjang Tiba-tiba lama-kelamaan tembakannya jadi pendek-pendek Itu bisa karena over birai atau emosi Jadi solusinya bisa kita lakukan pengetrekan atau koloni seperti ini Cukup 1 minggu 1 kali atau 2 kali maksimal Dan dilakukan secara rutin Nah ini bisa teman-teman lihat ya Baik si Oliver ataupun burung sogon saya yang satunya Cukup memberikan respon yang bagus yaitu perlawanan Dan kalau kita lakukan koloni bersama dengan burung yang satu rumah Kebanyakan memang tidak ngelepar ya teman-teman Tapi kalau kita pertemukan atau kita koloni dengan burung yang tidak pernah ketemu Atau kita koloni dengan burung sogon lain Biasanya akan langsung mau ngelepar Karena memang tidak pernah bertemu sebelumnya Tapi kalau harian satu rumah Biasa bertemu Ya kurang lebih seperti ini Responnya hanya ngeriwi kasar seperti ini saat kita koloni atau kita trek Kemudian untuk burung saya satunya Yaitu si kolibri manggar Sepertinya tidak terlalu ada respon ya teman-teman Ya memang karena beda jenis ya Ini hanya buat tambahan saja Biar tidak terlalu sapi Ternyata burungnya tidak terlalu banyak respon Nah buat teman-teman yang mau koloni atau pengetrakan seperti ini Untuk durasinya tidak usah terlalu lama Yaitu mungkin sekitar 15 menit atau maksimal 20 menit saja Yang terpenting adalah kita biarkan burung itu bertemu Kemudian meluapkan emosinya sehingga burung nantinya akan lebih stabil Nah bisa dilihat ini kedua burung masih alot ya teman-teman Jadi masih saling serang Baik si Oliver atau burung sogun saya satunya juga sama Sama-sama memberikan perlawanan Nah sepertinya untuk pengetrekannya saya rasa sudah cukup ya teman-teman Karena tujuannya hanya saya lakukan koloni saja Dan ingin melihat responnya ketika saya pertemukan dengan burung sogun lain Apakah si Oliver ini masih punya faktor atau tidak Dan ternyata masih punya Nah biasanya setelah saya lakukan koloni seperti ini Untuk harian burung akan lebih gacor lagi Jadi buat teman-teman di rumah yang punya burung sogun yang harian gacor Yang tembakannya itu kurang panjang atau pendek-pendek Teman-teman bisa coba lakukan pengetrekan atau koloni seperti ini Untuk membuang emosinya berlebih Agar burung bisa membawakan lagunya itu Dengan lebih santai dan tembakannya lebih panjang-panjang Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat Edukasi dan juga informasi untuk teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Bicara Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.